Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuma lagi dengan saya akan bagus di channel belajar menjadi tidak videonya adalah seperti ini kita mulai dari dahulu dipendol di bagian belakang ini adalah untuk membuat badan depan kemudian kita tarik sekencang-kencangnya biar jadi patung itu pas tidak ada lipatan-lipatannya kita atur seperti ini kita turunkan kita atau sampai menemukan pada bentuk yang kita inginkan yaitu pas pada patung tidak ada lipatan-lipatan maupun kahutan jadi kalau sekiranya memang belum bisa kita tarik lagi biar apa kemudian dipendol bagian bawahnya seperti ini kalau mama masih kendor kita bisa tarik lagi biar ketemu yang pas banget sama batunya di bagian belakang leher juga kita bisa dilapikan seperti ini ya Nah setelah sudah sudah membentuk seperti ini udah bagus seperti ini kemudian kita kasih tanda pakai kapur pakai kapur kita kasih tanda mengikuti sambungan yang ada di patung yang kita punya biasanya ada sambungannya di sisi kiri dan kanan kita kasih tanda ini berhubung saya kapurnya itu tidak jelas jadi tidak kelihatan tandanya jadi mau dimaklumi tapi kalau ibu-ibu punya kapur yang bagus biasanya akan terlihat dengan jelas tapi ini karena kapur sangat jelek jadi tidak begitu kelihatan dibawahnya juga dikasih tanda tapi interna motornya itu dikasih lebihan sekitar 10 cm buat jaga-jaga untuk bikin lipatan nanti di bagian bawahnya nanti di bagian bawahnya kemudian untuk di leher juga kita kasih tanda seperti ini sambil dirapikannya terkasih tanda tapi sayangnya ini tidak kelihatan jadi bisa gunakan kapur yang jelas menggunakan kapur yang kira-kira kelihatan ini betul-betulnya aku di di tempat saya itu tidak kelihatan cuman ini di kamera itu tidak kelihatannya jadi nanti dipotong mengikuti gambar yang kita gambar di kain ini ya tapi sebelum dipotong kita dibikin bulu di ciplak-ciplak bola ya dibentuk bola agar nanti kita menyesuaikan pemakaian kayaknya itu lebih mudah jangan langsung dipotong kalau mau laut langsung dipotong juga bisa tapi kain yang dibutuhkan akan lebih banyak jadi sebaiknya setelah dicopot kita kita nanti di ciplak ke pola ya bisa koran bisa kertas pola kertas apa saja yang penting kita buat ciplak setelah itu kita pada bagian belakang dilanjut seperti ini dipendul dahulu di bertemukan seperti gambar gampang kemudian dilanjut pada bagian pinggang hingga sebelumnya kemudian di bagian data seperti ini biar hadasinya itu pas banget sama sama patungnya kemudian tapi kebawah kalau memang kelihatan sudah bagus ya tidak usah di tidak usah diperlu di tiplak tidak perlu di apa namanya ya yang penting kalau yang penting sudah kelihatan bagus seperti ini bisa kita tinggal rapikan pada bagian-bagiannya kurang rapi dipendul di bagian layar seperti ini biar ketemu bentuknya yang bagus sambil terus di atur biar ketemu bentuknya bagus kalau kira-kira kurang pasti bisa kita tarik lagi kemudian kita kasih tanda di patah sambungan yang ada di patungnya biasanya ada sambungannya di sisi kiri kanan sampai kepada layar atas atau ada itu ada sambungannya dikasih tanda pakai kabur seperti ini mengikuti garis yang ada di patungnya bisa dirabah biar kalau kalau tidak dalam bisa dirabah seperti ini kemudian beberapa bagian yang sebelahnya lagi juga kita kasih tanda pakai kabur seperti ini di belakang juga kita kasih tanda nanti gunanya tanda ini adalah untuk kita menciplak bikin pola yang akan kita jadikan pola untuk membuat baju patung ini jadi kalau bentuk patungnya beda dengan ini jangan tidak usah kaget karena ini adalah bahan elastis ya jadi nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di patung kita setelah itu kita gunting tapi kalau menggunting yang dibatung itu akan susah sebaiknya kita bikin pola terlebih dahulu ini saya akan coba tunjukkan polanya nanti bentuk polanya adalah seperti ini ya jadi bentuk polanya depan belakang tidak begitu jauh berbeda hanya berbeda di sedikit pada bagian deda kemudian pada bagian leher ya ini bentuk polanya seperti ini tidak begitu sulit sebetulnya ya tapi kalau kita tidak tahu caranya maka akan susah ini dibandingkan dengan pola belakang tidak jauh berbeda maksudnya bisa dikatakan hampir sama ya tidak begitu beda jauh hanya ada selisit di bagian dada ini sedikit di bagian dada ya sedikit di bagian bayu darah khususnya kemudian di bagian pinggang ini sebetulnya kurang membentuk ya nanti nasinya tidak akan terlalu pas banget nah setelah sekarang kita ini pola-pola bentuknya setelah kita jiplak dari bekas kabur yang tadi kita goreskan yang pada saat kain ini masih dipatung ya udah saya bikin pola itu polanya bentuknya seperti itu tidak tidak apa namanya ya tidak begitu sulit sebetulnya tapi kalau kita tidak langsung dibentuk dipatung kita tidak akan menemukan bentuk pola yang seperti ini jadi tujuannya saya membentuk dipatung itu adalah untuk mencari bentuk polanya agar tidak banyak avisi ya ini setelah tadi bekas kabur di jiplak ke pola bentuknya seperti ini jadi tidak begitu aneh sebetulnya kemudian kita gunting jangan lupa kasih kampung sekitar 1 cm saja tidak usah kasih kampung juga sebetulnya tidak apa-apa karena ini kan elastis ya jadi nanti bisa mengikuti bentuk patung jangan lupa di bagian bawah kasih tambahan kita 10 cm buat jaga-jaga agar nanti rumpama mau dilim bisa ada lebih hanya ya mau disum juga bisa mau dikasih karet juga bisa ya karet-karet pinggang itu juga bisa dikasih karet benang juga bisa nanti bagian bawahnya itu terserah ibu-ibu mau diapain mau dikasih karet bisa kasih karet pinggang bisa kasih karet benang bisa di dilim juga bisa ya jadi terserah ibu-ibu nanti seperti apa di bagian bawahnya ini video saya bikin sengaja agak lama karena saya tidak mau bikin tutorial tapi ya kalau dilihatnya itu nanti banyak yang tidak paham kalau kita potong-potong videonya jadi saya biarkan apa adanya ini pun sebetulnya juga udah-udah ada yang dipotong-potong ya tapi ini saya potong yang kira-kira tidak perlu tidak perlu ini yang perlu-perlu saya tidak potong videonya ini karena kainnya gak cukup jadi saya potong saya sambung di bagian yang belakang jadi usahakan untuk yang depan itu utuh kalau memang ada kekurangan kain kisah kita bisa tahu di bagian belakang nah kita potong seperti ini jangan lupa kasih lebih yang sekitar 10 cm buat jaga-jaga nanti untuk mengatur karet apa mau dikasih karet dapat di lem lem itu ya paling besi apa lem apa namanya lem power gitu atau atau lem korea juga bisa itu namanya apa kemudian bisa juga dikasih karet ya biar lihat tidak terlihat dari depan nanti bisa dia bisa masuk ke dalam nanti dibikin bawah bisa kita kasih karet seperti kita pasang karet untuk karet pinggang itu ya kita sambung untuk bagian yang sebelah sini mohon dimaklumi ini video tidak saya potong-potong karena ini tujuannya adalah biar kita bisa menghemat kainnya kalau saya potong bagian ini nanti tidak terlihat nanti ibu-ibu bisa apa ya banyak menggunakan kainnya tapi karena ini adalah kain yang sedikit sekitar panjang satu meter kemudian lebarnya satu meter jadi kemudian ini adalah bentuk pola kelamannya tapi tidak apa tapi ini kan tidak ada di bagian belakang yang harusnya sambungan itu ada di belakang ini ada di depan jadi saya potong mau saya pindahin pindahin ke belakang sambungannya dilihat baik-baik seperti ini ya ini tadi udah kepotong tapi salah aku baru ingat ini sambungannya saya pindah ke belakang jadi polanya seperti ini yang terpenting itu adalah di bagian yang bawah itu lengkungan bawah itu nanti mama dipasang di patung tidak pas bisa kita gunting lagi pas nanti dipatungnya pas ada dipatung bisa kita hapikan lagi nah sekarang saya akan coba pasang dipatung dahulu apakah bentuknya sudah bagus atau belum bisa dilihat bentuknya seperti ini ini adalah di cek dahulu ya apakah udah bagus atau belum kalau mama belum membentuk seperti leher bisa kita gunting lagi seperti ini ya ini masih agak kendoh nanti jahitnya bisa di kecilin lagi ini saya akan mulai jahit ya ini yang tadi yang bagian belakang ada sambungannya saya sambung dahulu ini bisa dilihat kalau memang kainnya banyak tidak bisa disambung cuma karena ini saya kainnya itu sedikit jadi saya sambung jadi saya menggunakan kain yang seadanya saja sebaiknya kalau ada kain lebih tidak usah disambung tapi langsung dipotong dari bawah sampai atas saja tidak usah ada sambungan pada bagian badan belakang ya tapi ini karena tujuannya untuk menghemat kain saat mencahit bagian depannya agar ditarik ya nanti ketika dipasang di patung cahitannya tidak putus ya jadi agar ditarik bagian depannya dibelakangnya juga ya untuk mengantisipasi agar nanti ketika dicahit setelah penangnya itu tidak putus sekarang kita sambung sambung bisa mulai dari bahu dahulu bisa dari bawah dahulu bisa tapi saya lebih lebih dari bahu dahulu ya biar nanti kalau ada lebihan kita bisa potong di bagian bawah jahitnya kak jahitnya benangnya atau pakainya depannya itu agar ditarik agar nanti ketika dipasang di patung tidak putus benangnya tapi kalau tidak ditarik nanti biasanya ketika dipasang di patung itu benangnya akan putus ya jadi sebaiknya agar ditarik sedikit karena ini ada ala kainnya kain yang melar ya kain bluetooth ibu-ibu bisa menggunakan kain kaos kemudian jersey bluetooth bisa yang penting intinya kaos-kaos yang melarnya itu banyak bisa gunakan pouring yang melar itu juga kayaknya dulu ada ya ya pokok yang pouring melar itu bisa digunakan pakai yang itu yang penting yang sesuai ibu-ibu aja yang kira-kira murah kemudian bagus kemudian mudah dicari tidak usah mencari kain yang sulit-juli yang penting intinya nanti ketika dibentuk di patung itu bisa mengikuti bentuk tubuh patung kainnya bebas kain apa saja yang penting melar ya jadi nanti bisa mengikuti bentuk tubuh patung jangan lupa ketikan jahit bagian depan dan bagian belakangnya ditarik seperti ini agar nanti ketika dipasukkan ke dalam patung itu benang jahitan tidak putus nah setelah disambung seperti ini kemudian kita coba pasang di patung apa bentuknya sudah bagus atau belum mohon dimaafkan kalau tempatnya tidak begitu enak untuk dilihat beda dengan tutorial tutorial yang ada di video lain ada di channel lainnya yang tempatnya bagus bagus ini tempat saya seperti ini seadanya saja ini bentuknya udah jadi seperti ini ya badan depan belakang kemudian kita coba pasang di patung apakah nanti sudah pas atau belum jika memang ada bagian yang masih kelihatan gombrong atau kendor atau ngelipat itu sebaiknya kita dijahit lagi ya dibentuk lagi mengikuti bentuk tubuh di bagian mana yang kurang kecil ini sudah sedikit kelihatan agak bagus ya tapi ini sebetulnya pada bagian pinggang masih ada yang kelihatan kendor ini mandi bisa dicahit tulang sedikit pada bagian pinggang kemudian saat memasang kita seperti ini dipertemukan antara sambungan yang ada di patung dengan sambungan yang ada di kain jadi nanti bentuknya pas bagus digeser-geser jika memang belum pas biar ketemu bentuknya yang bagus seperti apa yang ketemu pada posisinya yaitu pada sambungan yang ada di patung kemudian sambungan nah karena ini pada bagian pinggang agak sedikit masih kendor ya itu belum pas banget nanti kita bisa kita cahit ulang pada bagian pinggangnya disini masih kendor ini jadi nanti kita tambahin cahitannya seperti ini bentuknya ya tapi masih agak kendor nanti saya cahit lagi pada bagian pinggangnya nah bagian sini masih kurang pas dilihat belum enaknya kemudian di bagian lahir kati naikkan seperti ini biar pas nanti kalau ada lebihnya kita potong kita potong pakai gunting biar pas pada posisinya ya dipotong biar pas pada lengkungan leher sebelum nanti dipasang leher yang sudah kita potong tadi sekarang ini saya akan coba cahit lagi nanti tadi di bagian pinggang itu masih agak kendor ini ini saya akan cahit lagi sedikit akan saya tambah cahitannya ini tadi pada bagian pinggang masih agak longgang ini saya tambahin lagi ini saya tanya biar pas banget ya biar tidak ada bentuk kelembung buang kampunya biar tidak begitu tebal bekas ini adalah fungsinya seperti kita saat fittingnya jadi kalau masih kendor ya bisa kita cahit lagi pada bagian yang pinggang pas tersebut kemudian buang kampunya agar nanti tidak tebal jadi dilihat itu enak kemudian ini lahirnya saya tidak bisa mengatakan berapa senti berapa senti tapi ini digantung kain yang anda gunakan semakin tipis kain yang anda gunakan maka akan semakin kecil ukurannya ya narkana nanti akan semakin lentur semakin lemas tapi karena ini kayaknya ketebal jadi saya tidak begitu kecil yang penting nanti ketika dipasang di leher kemudian yang perlu diingat adalah yang melengkung itu ada di bagian depan jadi yang agak tuhun ada di bagian depan pas pasang mulai dari belakang dahulu kemudian nanti muter kelilingnya dikasih tanda biar nanti pas tidak ada yang melancang jadi pada lehernya itu kita bisa tes dahulu di patung apakah itu kendor atau enggak jadi jangan dipasang dahulu sebelum kita tes di patung tapi karena ini tadi sudah saya tes dan dan terlihat pasti jadi tidak saya coba dulu di patung tidak usah diubah saya karena ini posisinya di dalam juga tidak apa-apa tidak mengganggu karena yang memakai juga bukan manusia ini cuma patung yang memakainya nah ini coba saya pasang di patung ini setelah ada lehernya ya apakah bentuknya sudah bagus atau belum nah itu sudah terlihat pas seperti itu ya jadi ketika kita motong buat lehernya itu usahakan kemudian dilebihkan sekitar 5 cm itu biasanya kan leher tinggi itu ada tutupnya ya jadi nanti dilebihkan dahulu 5 cm nanti kita bisa masukkan ke dalam lubang leher itu kita ambil-ambilin dulu pendol yang ada di patungnya kemudian untuk yang bawah bisa kita kasih karet seperti kita pasang karet color untuk pinggang celana itu ya dikasih seperti itu juga bisa kemudian kalau mau di lem juga bisa pakai lem lem korea atau lem power glue itu namanya lem apa itu yang seperti cairan pending itu kalau tidak salah itu lem power glue atau lem korea atau bisa kita kasih karet cahit pakai karet benang atau bisa kita kasih karet pinggangnya nah jadi bagian bawah disesuaikan dengan yang ada saja terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe kalau memang video ini bermanfaat kemudian bagikan kalau ingin ada teman-teman Anda melihatnya kemudian juga di komen di like agar nanti saya lebih semangat lagi membuat video-video lainnya agar tidak ada sia-sia saya membuat videonya jadi usahakan ketika nonton video ini disimak dari awal sampai akhir walaupun itu banyak buang-buang kota tapi tidak begitu masalah ya karena ini demi sebuah ilmu yang bisa kita manfaatkan ketika kita membutuhkan kemudian untuk bagian bawahnya diratakan kemudian nanti dikasih karet pinggang bisa juga di lem power glue jadi disesuaikan saja dengan yang ada peralatan yang ada waktu motong saya akan kasih tambahan sekitar 10 cm untuk antisipasi nanti agar tidak terlihat tidak lebih pendek dari patuhnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf kalau ada salah salah terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih